Diberdaya empat orang laki-laki di mesin anjungan tunai mandiri seorang perempuan asal Semarang kehilangan uang 100 juta rupiah. Kejadian tersebut bermula saat korban hendak mengambil uang di mesin ATM SPBU Gombel, Semarang. Aulia, usia 35 tahun, warga Banyumanik, Semarang kehilangan uang 100 juta rupiah saat hendak mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri Komplek SPBU Gombel, Semarang. Korban yang merasa bingung karena kartu tidak keluar kemudian diberdaya oleh empat orang laki-laki yang mengaku bisa membantu mengeluarkan kartu tersebut. Karena kartu tidak kunjung keluar, korban kemudian pergi meninggalkan mesin anjungan tunai mandiri untuk melakukan pemblokiran. Namun, 15 menit meninggalkan mesin anjungan tunai mandiri, korban mendapat pemberitahuan ada transaksi keluar total senilai 100 juta rupiah. Mendapati uang dalam tabungannya mulai terkuras, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes, Semarang. Atas laporan tersebut, tim Resmo Polrestabes, Semarang dan tim Inavis melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa kondisi mesin ATM di SPBU Gombel, Semarang. Ya, pokoknya karena tiap menitnya larik terus, jadi setengah jam nggak ada. Bukan ya 15 menit terus jauh disini. Yang penarihan berapa, Pak? Macem-macem kalau yang ditarik tunai itu, tiap pengambilan 1.250.000.000. Ya, tapi saya nggak meneliti itunya tadi. Tapi kalau transferannya ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Tapi pokoknya total... Oh, di SMS banking kelihatan semua ya? Ya, kelihatan semua. Memang benar, pada tanggal 2 September 2020 di Pombel-Cin Pombel ini telah terjadi tindak-tindak pencurian dan keberatan dengan modus Gajal ATM. Dimana menurut hasil penyelidikan kami bahwa kelompok ini adalah kelompok yang kerap beraksi di wilayah Jawa Tengah. Jadi bukan hanya di Semarang, Semarang Kota, namun juga di wilayah Jawa Tengah. Jadi kerugian dari ibu ini 100 juta rupiah yang langsung dibawa oleh kuat. Sementara masih kami lakukan pendalaman dan pengejaran terhadap para tersambungan. Guna penyelidikan lebih lanjut, tim Resmo Polres Tabet Semarang akan mempelajari serta berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengetahui aliran uang milik korban yang sudah ditransfer ke rekening milik pelaku. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengerjaan empat pelaku yang sudah teridentifikasi oleh tim Resmo Polres Tabet Semarang. Yeri Widodo, Kompas TV, Semarang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.